Santri Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung Ciamis, Jawa Barat, menyambut kedatangan Ganjar Pranawo Senin kemarin. Kedatangan Ganjar ini untuk bersilaturahmi dengan para ulama dan ziarah kemakam pendiri Pesantren Cijantung. Di Pondok Pesantren ini, Ganjar sempat melakukan sholat zuhur bersama para santri. Dalam kunjungan ke Ciamis, Ganjar Pranawo juga mendatangi Pesantren Darussalam. Di Pesantren yang memiliki santri dari tingkat SD hingga perguruan tinggi ini, Ganjar memberikan motivasi kepada para santri untuk lebih banyak belajar dan praktek agar mampu beradaptasi saat lulus nanti. Ganjar menyatakan akan menjadikan Pesantren sebagai tempat pendidikan modern hingga dapat bersaing dengan tempat pendidikan lainnya. Ini cara nginterifasinya nggak terlalu sulit. Kalau visinya sebenarnya tidak ada, maka kemudian kita bisa menempatkan kolaborasinya. Pempaang, fokasi di tingkat sekolah, santri-santri agar mereka punya keterampilan hidup. Yang kedua, kolaborasi produk. Jadi biasanya santri-santri dan sekolah punya satu produk yang dikolaborasikan, bisa dengan perusahaan dan sebagainya. Maka proses ini akan bisa membuat anak-anak kita makin berkualitas. Terima kasih.